Jadi kalau Anda bilang, Jokowi merawat demokrasi, Jokowi tiba ketika Indonesia sudah demokratis, saudara André. Jokowi nggak ada di mana-mana ketika Anda di umur-umur itu. Jadi bagaimana mungkin Anda bilang Jokowi sedang merawat demokrasi? Dia memberantakan demokrasi ini. Coba, ada pembatasan yang bilang begini. Kita memilih kegembiraan atau kesusahan jauh sebelum kita mengalaminya. Kalimat itu, Anda tahu kalimat itu saya berucapkan? Berucapkan itu lagi berat, yang nama depannya kahlil. Jadi bagi kahlil Gibran, pikiran itu sudah memilih lebih dahulu sebelum dia mengalaminya. Jokowi di pikirannya sudah memilih jadi otoriter sebelum dia mengalaminya. Sebelum dia menjalankan. Itu yang namanya otoriterian personality. Ide untuk memperpanjang masa jabatan itu adalah otoriterian personality. Ide untuk menambah masa jabatan itu adalah ide otoriterian personality. Ide untuk mendidikan Gibran calon loki presiden itu adalah otoriterian personality. Dia sudah memilih sebelum dia lakukan makanan. Jadi kalau Anda sebut-sebut dari awal bahwa ya ini Jokowi yang demokratis. Kalau otaknya itu dari awal otoriterian. Sudah seharusnya, Hitler menyebutikan petugisannya. Sebelum menjadi pemimpin, kita dipilih secara demokratis. Itu pentingnya petugis sejarah sebenarnya. Tuhan Anda kurang sekali soalnya. Dia yang mau terangkat itu. Jadi, hentikan segala macam cawe-cawe mungkin. Akan kelihatan Anda dungu kelihatannya. Serius saya katakan. Terima kasih telah menonton!